Bagaimana kondisi wakil wali kota Bandung, Yana Mulyana setelah dinyatakan sembuh, kami telah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Yana Mulyana. Selamat sore, Pak Yana. Bagaimana kabar Anda saat ini, Pak? Alhamdulillah, hari ini kondisi mudah-mudahan tetap. Dan insya Allah mudah-mudahan terus mengubah. Baik. Jadi Pak Yana, Anda berapa lama totalnya melakukan isolasi diri ini? Apakah ini total di rumah sakit atau juga melakukan isolasi mandiri sebelumnya? Melakukan isolasi mandiri 4 hari, memang merasa tetap tidak enak saya. Dan ini di rumah sakit kurang lebih 11 hari. Ya Alhamdulillah, setelah sekian lama, hasil suat tes yang terbuat saya, Bahkan hari Jumat, tahun 27, dinyatakan sudah negatif. Meskipun itu, saya sampai hari ini tetap mengisolasi diri saya sendiri di rumah, terpisah dari keluarga, betul-betul mengisolasi. Karena saya tetap mau mudah-mudahan selesai untuk meyakinkan, karena saya tidak sampai bisa menyebarkan ke orang lain. Baik. Pak Yana, ketika Anda... ...treatment atau pengobatan apa saja sih, Pak Yana, yang didapatkan sehingga Anda bisa dinyatakan sembuh? Selama saya diisolasi di... Insya Allah, Alhamdulillah, saya konsisten mengikuti SOP semua rumah sakit, makannya, infusnya, dan itu doa dan ya... ...cukup penting karena mudah-mudahan itu yang juga menang. Mungkin saya ya, mudah-mudahan lah. Gitu. Halo. Baik. Pak Yana, sebenarnya kronologisnya seperti apa? Bagaimana kemudian Anda bisa sampai tertular ini, Pak Yana? Jadi, tanggal 9 Maret itu ada kegiatan Musdah Hibmi Jawa Barat di Karawang. Dan... Saya... ...kemungkinan besar memang tertular di acara itu karena setelahnya ada beberapa juga yang dinyatakan positif Corona COVID-19 yang hadir di acara tersebut. Baik. Pak Yana, saat Anda mengalami gejala hingga positif, apa saja yang dirasa saat itu, Pak? Yang pasti demam. Dan ada batuk ya. Selain itu nggak ada. Batuknya kering begitu ya, Pak ya? Batuknya kering, kadang berdahak juga ya. Dan jari tangan itu ras... ...sama sendi sakit ya. Jari tangan terutama ya. Gitu. Selain itu, nggak ya. Nggak ada gejala lain. Baik. Pak Yana, mungkin juga Anda bisa berbagi begitu kepada masyarakat. Apalagi saat ini kan kita semua bersama-sama menjaga gitu. Sangat itu sama lain. Jangan sampai penyebaran ini terus meluas begitu, Pak. Mungkin ada pesan-pesan atau kiat bagi masyarakat baik untuk pencegahan maupun mungkin yang saat ini juga sedang terjangkit COVID-19, Pak Yana. Jadi, kalau yang memang sudah diisolasi di rumah sakit, harapannya tetap ikuti apa yang diberikan oleh rumah sakit, oleh tim dokter, oleh perawat. Ikuti saja dengan sabar. Karena memang sungguh berat perjuangan melawan corona COVID-19 ini. Kemudian, masyarakat yang masih alhamdulillah sehat, tetap ikuti aturan pemerintah, seperti menjaga jarak, atau pasti diam di rumah lah. Kemudian jaga jarak, jaga kesehatan, yang pasti itu cuci tangan, selalu cuci tangan, jangan pernah di luar rumah itu memegang muka kita. Kemudian, saran saya setelah kembali ke rumah, baju, celana, jaket, sarung tangan, atau apapun, cuci. Itu saran saya. Baik. Pak Yana Mulyana, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Semoga Anda sehat-sehat selalu begitu ya. Dan juga keluarga Anda pun sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, Metro hari ini masih akan kembali dengan informasi lainnya.